hai hai semuanya hari ini aku ngundang teh jenny yeay jadi hari ini untuk meramaikan YouTube ini biar nggak bosan ya lihat dekat terus jadi sekarang lihat ya teh jenny nah hari ini teh jenny ini mau ngapain nih teh disini aku mau masak masak apa tuh masak-masakan Indonesia wah biasanya emang-emang apa apa sih namanya ya Allah emang jagonya di Indonesia apa di mana tuh bukan jagonya nyamannya nyamannya oke sebelum kita lanjut kita boleh buka masker dulu jadi kita udah aman ya ini ternyata udah antigen terus udah vaksin juga jadi kita buka masker biar terlihat cantiknya teh asik oke eh jadi mau masak apa hari ini aku mau bikin nasi ayam sama sambal bawang Tanjung jadi nanti ayamnya pakai cabai Tanjung sama bawang goreng bahan-bahannya perlu apa aja nih bahannya seperti yang udah dilihat ya bumbu dasar aja ada bawang merah bawang putih ada kemiri ketumbar yang udah disangrai terus cabainya eh by the way bukan cabai Tanjung ya bukan ya nggak apa-apa anggap aja cabai Tanjung jadi intinya ini adalah ayam bumbu merah gitu pakai sambal bawang dan nanti ada acaranya pokoknya lihat aja ya hasilnya Oke nanti kalau kalian di rumah mau pedas boleh tambahin cabai keriting kalau nggak suka pedas cabai Tanjung aja ya terus ada cengek juga untuk sambalnya nanti tambahan pedasnya juga ada kentang nanti mau digoreng supaya crispy ada acar lalu bumbu dasar yang lain ada laos ada sereh dan juga daun salam daun jeruk Oke kita mulai sekarang yang pertama ngapain dulu yang pertama kita prepare dulu untuk acarnya ya Oke kita sambil ngobrol-ngobrol ya teh ya sambil tanya-jawab nih pastikan banyak pertanyaan dari netizen jadi sambil tanya-jawab ini adalah sambil segmen tanya-jawabnya juga hahaha wow jadi takut nih kan netizen suka gosip kan ya pasti ya pertanyaan yang pertama sih nggak kayak nggak santai aja santai aja oke Teh aslinya dari mana teh asal dari mana asalnya eh di Bandung udah lama eh asal muasal keturunan atau gimana ini dari dari lahirnya di Bandung nah aku tuh lahir di Bandung papaku tuh orang Jawa terus mamaku itu pindahan dari Cianjur begitu nenek aku perlu disebut nggak hahaha nenek ya boleh boleh Nenek aku orang Bangka kakek aku orang Portugis dan Cainis Portugis asli asli Cainis lah ya nggak bisa ngomong aku belum pernah ketemu aku lahir udah nggak ada tapi berarti apa papa mama bisa bahasa Portugis gitu papa mama nggak nggak bisa kalau papa lebih sering ngomong jawa kalau mama lebih sering ngomong sungga eh gitu jadi aslinya blasteran ya tehnya blasteran campur-campur awal masuk mci8 nih kok bisa sih gitu memutuskan buat masuk mci8 emang suka masa kata lu gimana awal memutuskan masuk mci8 kalau jujur ya iseng sebenarnya aku tidak tahu kalau mci itu baru nonton setuju itu aku lihat lihat BK terus ya begitulah nonton di YouTube di YouTube juga ini ini masukin apa aja tesori nah ini kita siram aja ini ya Oh untuk bahan acaranya bahan acaranya nah jadi aku tuh nonton YouTube itu kok ini acara masak keren-keren gitu ya orang-orangnya udah gitu aku pikir nah ini ya saya siram pakai air panas gula garam nanti pakai lemon atau nggak cukup terus aku dari kecil tuh suka banget yang namanya masak gitu ya cuman ya biasa lah nggak ada kesempatan gitu ya buat sekolah kuliner kan ini yang di rumah kalau mau memotong meres di gini-gini dulu ya oke airnya banyak terus aku kan ya kita pikir-pikir namanya juga kan Master chef lomba koki amatir betul iya betul kan jadi nggak perlu yang sekolah-sekolah gitu iya bener jadi aku memberanikan diri aja mengejar passion yang tertunda asik berarti emang udah lama suka masak suka masak cuma nggak ada kesempatan untuk mengembangkan bakat di dunia aku pilih dulu kuliahnya apa tuh manajemen manajemen nggak apa-apa lah yang ekonomi gimana di Bandung di Marangata aku nggak tahu sih pernah ke Bandung cuman nggak tahu tempat-tempat gitu aku dulu saya paling Cuman tahu kayak om Opasi yang monenya gitu apayu aduh apa ya pbj-pbj-paris-paris Jawa jauh gitu tapi kalau kayak kampus-kampusnya nggak terlalu banget jadi di Bandung juga ya e-ex kini ini dia pangin nah ini tuh saya mau bikin acar ya biar segar-segar gitu pokoknya kalau acar nya nggak sempet bikin di rumah lama udah aja disiram aja sama air panas gula garam sama cuka tapi kan enggak ada cuka jadi bisa pakai lemon untuk SCD tapi itu udah banyak tahu hal-hal masak ya emang belajar belajar aja sih dari YouTube Banyak ya dari YouTube ya pasti jaman sekarang ya YouTube Iya terus baca-baca buku resep sama ya suka eksperimen di rumah sama sekarang udah banyak online kayak gitu loh jadi ini tangan udah bersih ada cuci di apa disebarkan terus ini pancinya panci orang sih ini suhunya kira-kira 180-200 derajat jadi ya kalau saya pakai 185-an lah 10 menit dulu ya kita lihat 10 menit dulu ya sekarang kita goreng bumbunya bumbu bawang halusnya dibawang merah bawang putih Oke pokoknya kalau makanan Indonesia ya kuncinya si bawang merah teh kudu digoreng dulu sampai agak transparan dan kecoklatan Oh kunci kenikmatannya oke baiklah baiklah kita goreng dulu nanya apa lagi gimana perasaannya nih masuk waktu pertama kali masuk di Masterchef Oh aku mah pertama kali masuk Masterchef seneng banget ya sampai terharu dan sampai jadi kayak nangis-nangis gitu tiap makanya kalau lihat Masterchef ya mataku bengkak banget tiap hari iya karena tiap malam aku nangis sebenernya kayak aduh aku beruntung banget ada di sini terharu gitu tapi ini lama-lama agak tertekan juga sih pertama kali kan katanya mau kayak Nindi ya bener ya waktu di audisi Oh ya kayak lihat Nini kok keren ya menang terus gitu challenge Oh karena menang terus ya Oh gitu taunya ya gitulah susah juga ya menang challenge tapi pernah menang kan ya ah itu juga setengahnya bagi dua ya jadi kayak challenge-nya tuh bakulan Indonesia aku tuh nggak tahu kenapa ya tiba-tiba nggak grogi banget sih di datangin siap Juna terus ya bilang bikin apa terus ya aku kan grogi ya segala dijelasin padahal belum terwujud tau nggak sebenernya Oh ya aku mah oh so-soan aja ngejelasin gini-gini gak saking groginya terus kata siap Juna tuh ya beneran ya sebanyak itu jadi ya kayak kayak diutang janji gitu ya udah akhirnya aku bikin 9 kondimen itu dalam sejam jadi 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 weh Oh ya itu aku menang pakai apa sih namanya bakul iya gila gitu tapi berdua menangnya berdua berdua nggak apa-apa lah yang penting menang tetap yang penting menang ya aku nggak pernah menang gitu nggak pernah tapi mau top challenge juga nggak pernah ya nggak pernah jadi kapten pernah ya tapi kalah oh iya nggak apa-apa yang penting pernah menang yang pentingnya ya kita masukin aja ya pressure testnya berapa kali ya cuma dua kali cuma dua kali pulang cuma dua kali nggak apa-apa emang mereka berapa 7 kali turun naik gitu gimana tuh rasanya pressure test terus awalnya sedia tapi dia malah biasa aja ya udah pulang-pulang aja pokoknya kalau terlalu sering di pressure test itu udah kayak biasa aja gitu oke ya kayak nih dari tiga juri nih yang paling disenengin siapa Duh pertanyaannya sering banget ya Iya pasti udah bosen sih ditanyainya sebenernya rata sih eh jawaban aman kalau di poin mah ya di poin Chef Juna 85 Chef Renata 82 Chef Anod 80 gitu beda dikit wuuh 8 semua ya beda beda dikit tapi aku sayang kau sama tiga juri itu jadi kenapa tuh Chef Juna yang paling tinggi skornya nih awalnya enggak ya awalnya aku mah takut banget sama Chef Juna tapi ternyata galaknya ya ampun nggak ada dua eh dibalik ke galakannya itu ternyata dia tuh apa ya kalau soal makanan sih dia galak gitu tapi kalau soal dia tuh jadi kritiknya tuh untuk kebaikan kita juga loh jadi dia tuh galak kalau kitanya emang nggak bener Iya bener-bener kalau misalkan kita udah ada progress dia juga menghargai kok ini dipotong apa nih teh tomatnya potong kotak-kotak aja ya buat nanti di atasnya aja Oh jawa sayang bentar supaya ada seger-seger bawang-bawang putihnya masukin dulu ya di season tujuh nih teh idolanya siapa asyik ini indi ya tadi gara-gara sering menang caranya ya gara-gara emang biasa aku dulu juga waktu diundang di channel YouTube orang aku bilang orangnya tapi season sebelumnya belum pernah nonton ya berarti ya season sebelumnya aku jadi nonton tuh di YouTube gitu loh karena di YouTube kan kadang-kadang suka ngacak gitu ya nge-uploadnya ya Iya jadi kalau ada yang menarik aku tonton terus pindah lagi-pindah lagi gitu loh jadi nggak berurutan bahkan aku nggak tahu sampai aku masuk galeri baru ketahu top one sampai top terakhir-terakhir baru tahu pas aku udah masuk galeri Oke ini kembang tadi ya digaramin dulu ya supaya airnya hilang terus sensitif my question yang waktu itu yang lagi rame lagi rame lagi rame kan diomongin itu beneran diprank apa enggak sih skip dulu yang lain gimana gue mau mikir dulu ini motong apalagi minta ini kan mau digoreng juga ini semuanya digoreng ya biar apa namanya biar harum ya tapi biar gampang gitu bisa apa ngegorengnya nggak keluar-keluar dipotong aja gitu ini mau pedas dikit mau nggak boleh boleh kalau di season apa nih teh kira-kira ya menurutnya teh sebelum ini ya sebelum awal-awal galeri lah kayaknya tuh siapa sih yang paling berat saingan berat awal-awal atau terakhir-terakhir eh terakhir-terakhir deh pas udah mulai panas-panas itu galeri gitu gimana ya eh pas 10 besar deh biar lebih sempit lagi kalau 10 besar tuh sebenernya aku tuh gak tau kalau season 7 kayak apa ya tapi kalau season kita tuh kayak kemampuannya tuh hampir rata gitu loh jadi gimana ya kalau kita ngomong udah 10 besar bahkan dari 11 pun udah kelihatan gitu ternyata sih semuanya tuh masih lumayan bagus gitu kayak eh misalnya ya si A tuh jagonya baking eh dessert si B jagonya Indonesia eh si C jagonya Western gitu loh jadi kita ngomong penghapian aja gitu tergantung challenge-nya berarti bener oke tapi eh ini banyak yang nanya nih ya meskipun aku juga disana pengen tahu dari season apa nih MC itu settingan settingan ya drama-dramanya tuh lo teh yang kayak ada ini gitulah yang di prank lah yang apa tuh udah diatur gak sih gitu sebelumnya gitu kan kita disuruh pura-pura oh gitu kalau masak mah nggak pura-pura ya iya makanya terus sejam ya sejam gitu dramanya gimana nih drama yang sedih-sedih gitu loh gimana ya yang nangis nangis gitu enggak enggak dong nangis-nangis gitu enggak dong enggak ya enggak kalau nangis emang tertekan cobain aja dokter season 9 kalau nggak nangis jagoan ini udah dari setiap season ngomong kayak gitu ya ini udah dipotong selet ya udah mau digoreng mau di blender oh di blender teh kalau misalkan nih MCI ini ternyata mengundang semua yang udah pernah nantar eliminasi ini teh kayak diundang lagi gitu misalkan saya jadi mau nggak berkompetisi lagi di Masterchef gitu mau nggak maksudnya diaduin sama yang sebelum-sebelumnya lagi ya diaduin gitu masih senumah season 6-7 gitu diaduin gimana mau nggak ya mau nggak ya mau mikir-mikir dulu gimana ya 60% mau 65% mau lah mau ini goreng kentangnya tapi dikeringin dulu sambil digoreng kita ngeblender si buah alisnya ya bumbu dasar putih dulu ini tadi apa aja yang dimasukin miri ketumbar bawang merah bawang putih sama nanti lajanya dimasukin aja kesini soalnya kalau digeprek memang kalau bumbu indonesia dia kan digeprek ya kalau talent dimasukin ke blender cuman biar nggak ada jebakan Batman ya pada disangkanya daging terus nggak enak gitu kan menik blender aja jadi dihalusin semua ya betul next question ya Tewek boleh ya boleh silahkan paling deket di MCI lapang sama siapa? boleh banyak nggak? atau satu? boleh lah banyak lah urutan gitu ya oh iya dari yang terdekat sampai yang rumah yang deket Wiener Olivia Olivia ada di sana orangnya Tehwita tau nggak? Tau Kafeb tau? Tau oke mengikuti berarti Kafeb, Thea, Putri, Pak Adi semuanya? iya kan yang terdekat nah itulah segitu aja yang lainnya lumayan gitu Lord boleh kepo dikit nggak? iya kan Tempijit kan suka kepo, suka gosip gitu Teteh nih statusnya bagaimana Teh? udah punya sebuah kan? udah menikah kan? udah dilamar kan? atau gimana? kira-kira gimana? nah tebak deh komentar aja ya ya ramai komentnya bener makasih, makasih terus kita tanya lagi iya boleh pasti kan banyak yang nge-teteh kan? wih cantik gitu kan? banyak yang nge-DM ini kan? banyak yang udah ngajak-ngajak ya kayak gitu ya lumayan lumayan sih cuman ya udah anggapnya positif aja berarti penuhkungan ya jadi diserap energi positifnya aja ini udah halus ya guys tinggal kita proses aja di kompor oke perasaannya gimana sih Teh setelah keluar dari Masterchef? yang pasti pas saat itu atau gimana? pas saat itu kayak sedih kah? atau ya udahlah kayak olif kan? kayak gitu yaudah gitu hmm aku sih pas saat itu sedih ya pasti lah pasti sedih siapa sih yang nggak mau nggak lolos gitu kan? cuman seiring berjalannya waktu move on tuh ya baru-baru ini sih baru-baru ini? iya baru move on lah jadi kayak gimana ya soalnya gini loh kita tuh disana lama banget iya kayak aku disana kalo karantina yang ketujuh berapa lama sih? kalo sampe top 7 gitu 5 bulan nah kan? hampir segitu loh jadi kayak kehilangan temen-temen gitu loh kehilangan suasananya nah jadi sedih banget disitu jadi kayak suasananya kan berganti lagi gitu ya kalo untuk kalahnya mah ya nama aja kompetisi kan? pasti ada kalah ya sedih mas sedih tapi nggak nerima cuma untuk move on jauh dari orang-orangnya tuh aku baru akhir-akhirin karena kita udah deket banget kayak 4 bulan tuh lumayan lama kayak 1 per 3 dari 1 tahun kehidupan kita iya bener sih iya nggak sih lumayan setengah tahunan ya? betul abis MCI nih kira-kira mau jadi apa nih? jadi youtuber kah? atau jadi siap kah? mau sekolah siap lagi? abis MCI ya? pengen jujur sih pengen sekolah gitu ya kayak ya memperdalam gitu kan cuman balik lagi kan sekarang pandemi gini ya sekarang mau jalani yang bisa dijalani lah usaha sendiri gitu kan dijalani terus nanti kalo misalkan mau dapet mau usaha baru dicoba gitu terus ya tetep jalurnya mah tetep memasak sih cita-cita mah banyak cuma jalani step by step aja eh teteh punya itu ya? punya toko roti ya? betul di mana? di Bandung apa tuh namanya teteh boleh disebutin? jadi numpang promosi ya? iya boleh toko roti dan bakery saya ada kue ulang tahun ada pastry nya juga namanya mana healthy bakery kenapa mana healthy bakery? karena sebagian besar dari produknya ada tambahan value nya kayak misalkan kalo roti tawar biasa kan biasa kalo ini ada gandumnya ada rai jadi nilainya lebih ada gitu nilai plusnya nilai kesehatannya gitu hmmm nilainya itu ya sama yang lain betul mungkin boleh follow IG nya teteh jenny juga dimana teteh? nanti jenny.mci8 nah itu siapa tau kan ada yang lebih tau lagi tentang teteh jenny punya channel youtube ya? channel youtube kebetulan baru dicoba baru dicoba siapa tau responnya bagus makanya di respon ya hahaha iya boleh di follow aja IG nya teteh jenny ya ntar pasti disitu ada youtube nya tiktok mungkin tuh tiktok teh aku mah ini eih anak ketinggalan jaman yah jadi tiktok nya baru aktif oh ya es ya pokoknya tiktok maya ada di instagram juga keterangan pokoknya instagram aja buat tau yang lain-lainnya gitu ya teteh iya kaget juga loh gini Bek kayak semua peserta teh ujuk-ujuknya aku teh kan buka tiktok teh baru-baru ya yang lain teh tiba-tiba udah aktif banget tiba-tiba followers yang lain teh udah puluhan ribu trus udah nge-uploadnya tuh udah banyak ayah saya teh baru 2 video gitu kan terasa tertinggal gapapa teh tapi kalo videonya menarik tiktok tuh cepet cepet ya cepet jadi bikin video aja gitu eh banyak doang berani kayak alumni-alumni juga pada DBM-in gitu ya lumayan sih lumayan ya lumayan sih nambah relasi ya seneng juga gak sih jadi nambah temen baru gak sih jadi ya tidak ya tidak menutup pergaulan juga sayang masih kunyit dibakar ya kunyit dibakar biar gak apa ya nama bahasanya dapur teh biar gak apa langu iya langu gak ada ulekan kan jadi cincangnya ya iya silahkan sok sambil ngobrol lagi iya sambil ngobrol bentar ya kan ini emang gak di waktu kayak di master siap jadi tenang aja gitu masaknya agak nyantai ya bersih gitu kan gak buru-buru ini nyetrekin ini buat bikin sambal ya kita ngegoreng si ini pokoknya ini sambalnya sambal bawang jadi goreng si bawang ini sama si bawang goreng sama cabai goreng di rendos di blender di blender betul ah blender lagi nanti iya buat sambalnya makanan Sunda yang paling sering dimakan apa teh? makanan Sunda yang paling sering dimakan yang apa favorit nasi timbel nasi timbel suka gak nasi timbel? suka iya di Jakarta ada gak sih nasi timbel? maaf teh baru pindah juga oh gitu? tadinya dimana? tanya iya tadinya kan terpake olive ya di Surabaya oh tapi gak mendok ya? iya soalnya aslinya Kalimantan pindah-pindah iya pindah-pindah teh anak perantauan nah ini tadi bumbunya ditambahin apa ya? jadi dari bumbu dasar tadi untuk acarnya kita tambahin kunyit aja boleh kunyit bubuk kalau mau lebih praktis atau kunyit yang tadi dibakar dulu dibakar dulu terus dihalusin tinggal goreng ini untuk sambal baru kita masukin si ayam ya oke ada yang mau tanyain lagi? hahaha gak tau hahaha kisahnya gak boleh disebutkan di depan kamera kayaknya kalau mau tau hahaha apinya boleh penincang atau harus ke cube? sedang aja ya sedang aja di goreng gini teh mengurangi kepedesan juga sih jadi gak terlalu sehat deh ooo anak muda mah biasanya sukanya blender oh gitu ya hahaha di Jakarta udah berapa lama? menanya balik menanya balik hahaha di Jakarta baru semenjak masa siapnya oh iya jadi masih belum banyak tau ter kulineran lah teh di Bandung gitu ayo atuh deket kan Jakarta-Bandung aku mah mas udah pernah kuliner di Bandung cuman siapa tau teteh punya tempat gitu yang gak umum lah kan biasakan gak umum gimana maksudnya kalo orang Bandung kan lebih tau kan kayak kulineran yang kas-kasnya gitu loh kalo misalkan di Jakarta ya tahun lalu bulan Agustusan ya bulan Agustus iya setahun yang lalu kangen gak sih? kangen sih cuman kalo buat berkompetisi lagi oh iya gimana kalo diunang diunang lagi gitu kanya balik kalo orangnya beda kayaknya pengen nyoba sih teh oh gitu? maksudnya kalo misalkan beda-beda season ya oh malah beda misalkan sama aku gitu mau iya boleh oh iya seru-seru aku gak pernah masak kondimen sebanyak ini teh oh kayak males aja makanan Indonesia memang ribet sih iya tapi sebenernya bumbunya mirip-mirip doang cuman ya begitulah tuh kan nyiprat-nyiprat ini dimasukin aja si acar tadi ya cuma pengen warna aja kok oke kalo dimasukinnya kan suprit-suprit gini juga kan kalo masaknya iya kalo di rumah mah ini makanannya kas mana ya? kas mana ya? campur-campur lah kalo ikan pesmol biasa pake acar kayak gini jadi saya memadukan aja selera orang Sunda seperti apa kalo acar tuh kalo di pernah makan ikan pesmol gak? ikan pesmol cianjur gitu oh pernah? pernah kan? nah buramnya tuh banyak kayak gini ya oh iya 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 bener 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 jadi ikan goreng pake acar kayak gini cuman males lah ikan harus itu sisi ikan jadi ayam aja lemnya pedes bisa Teh kita beli yang udah musikin gapapa kan bukan di galeri oh betul betul oh iya bener juga ya kalo di galeri harus misikin sendiri misikin sendiri gitu blendernya langsung oke? iya blender aja ini mah si bawang ya bawang kan sambal bawang namanya bawangnya Teh makin banyaknya makin enak loh oh iya jadi ya segini kalo aku suka oke step terakhir tinggal oseng airnya ya pake sambal bawang sebagian oke ini tadi sambalnya halus banget apa gak usah terlalu selera? selera kalo mau halus boleh kalo aku sih suka ayam ada geranjalan sedikit oke gak usah terlalu halus ayamnya dipotong-potong potong aja kotak boleh kalo mau besar juga gak apa-apa harus yang paha apa boleh dada nih? dada boleh kalo paha lebih gimana gitu lebih empuk ya iya banyak lemak ya betul pasang bumbu yang tadi sama setengah sambal bawang nah pas bumbunya setengah gini masukin si mininya biar tambang ngeresep ya nanti anaknya jadi apa masuk gitu loh ada pertanyaan lagi? hahaha ditantangin mulu nih bang tanya yang sensitif tadi lu juga oh yang tadi mau dijawab gak nih Teh kalo gak apa-apa eh kalo gak ya gak apa-apa nah skip aja keren loh Teh tapi masuk salah satu akun salah satu akun gosip hahaha aku gak keren sih kita bahas dampaknya aja gimana boleh boleh bahas dampaknya dampaknya ke Teh Jenny gimana nih? aku shock ya gimana ya terus kayak aku mah sebenernya gak mau nyalahin salah satu pihak juga sih iya tapi jujur ya pada saat itu memang ada shock gitu loh kan karena harus pulang gitu cuman aku mah apapun yang terjadi yaudah gitu lah jadi apapun yang terjadi aku juga kan semua juga pasti ada salah ya iya jadi yaudah saling saling memaklumi saling memaklumi dan anggap aja yaudah gitu loh kayak oke gitu terlalu rejeki masing-masing ya Teh apapun yang terjadi yaudah gitu menjawab gak sih? iya menjawab shock intinya cuma shock doang cuman kan yaudah kan iya yaudah kan terus rame nya akun gitu ya aku sih terharu jadinya loh kayak terharu bukan tapi aku juga satu pihak sedih juga sih karena ada satu pihak yang kayak diserang juga kan beter gak? itu sedih juga dan aku juga udah gak terlalu memikirkan masalah itu cuman sisi lain terharu juga ternyata pendukung saya banyak iyaudah iyaudah lu gali sendiri ya ampun caku ini sistem apa caku gak pasti kayak insecure deh jangan kan BK nya aku yang disana aja insecure loh caku-caku untung ya sedujuh ya harus nyamaku sih sedujuh aja pindah hahaha kita tuh tetep benar-benar ada di posisinya masih asik ih sobijak banyak sih gue hahaha setelah dari Masterchef nih saya kayak wih banyak dong yang kenal gitu kan banyak yang kenal kayak kalo di jalan ada gak sih yang ngajak buat gue eh belum jalan-jalan ya wah kebetulan aku tuh masih banyak di rumah iya jadi masih belum berani keluar-keluar kalo minta apa banyak pasti ya keluarga 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 aku kaget loh bangga gitu pasti ya pasti buku aku pertama ngetawain malahan kenapa nih kok kamu di tv gitu-gitu aman hahaha lu belum merasain rasanya di galeri blaster siap gimana kan kalo gini masak nyantai kan iya bener kalo disana kan ada siap juna masak apa hahaha masak ini siap gemeteran hahaha nah ini masukin air asam jawa sama air gula ya oke udah mau beres nggak dilihat kelapanya bentar lagi dimasukin nasi 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 oh iya nasi bentar ya kita selesai dulu nasinya jadi disini udah ada acarnya terus ini untuk pelengkapnya ini juga pelengkapnya pelengkapnya juga ini sambal udah dikasih sama gula garam sedikit merica nah ini kita mau dikasih mau kita masukin kelapa bakar setewang ini kita pisahin ya si ayamnya yang kita mau masukin kesini untuk nasinya pakai kelapa oh oke nasinya nih ya sama sebagian bumbunya untuk diatasnya jadi kita eh sorry kita pisahin dulu ya si ayamnya nih nasinya tadi eh nyolong beli di wartop sebelah kan kalo di galeri bikin sendiri ini gapapa gitu aja beli aja di galeri masaknya nasinya manual iya ini beli aja lebih praktis lagi betul udah bukan rice cooker beli nah ini bumbunya sisainnya segini bumbu ayam untuk sama kelapa dan nasi oh wow nasinya mau dicampur kelapa dan naun jeruk sedikit kita langsung masukin aja kesini ya yup cukup sedikit aja kok alasnya itu dimasak lagi iya terlihat sangat menarik sangat berbumbu ya iya sangat berbumbu ini juga wow kepikiran buat muka itu gak eh emm restoran gitu atau usaha makanan yang savory kan kalo yang sweet udah ada peran-peran jadi guys ini kan nasinya gurih gitu kalo mau dikasih daun jeruk boleh kalo gak suka ya gak usah oke nah begitu ya tinggal dicetak aja seasoning sedikit kalo kurang iya kayak dicampur gitu namanya apa apa ya nasi gurih aja nasi gurih aja aku sih gak suka terlalu asin ya jadi sedikit aja dicampur ya jadi gini kurang lebih tinggal di plating aja tinggal di plating nah kalo misalkan ada yang suka mentahan gini ada yang suka digoreng setengah mateng digantung selera itu mah aku pake mentahan aja lah ya biar cepet kalau disini integrin dm t p Enak sangat berbunuh sekali Ini lanjut dirikuk di rumah Oke Jadi kalau yang mau rikuk Bisa lihat di deskripsi box Di bawah ya, nanti kita tulis subscribe-nya Thank you semuanya Kek bantu dong promosiin Youtube aku Jangan lupa like, comment, dan subscribe Youtube-nya, KBK Ya, apa tadi lagi? KBK Sulitnya Oke, di ini ya Ditonton terus, pasti banyak content-noten Ngarik lainnya Thank you, Kek Jenny Udah datang ke sini Bye-bye, guys Bye-bye Maaf ya, dapur orang bingung Ini dapur orang juga Oh, dapur orang juga ya Dapur Pak Ramos Hai 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 Jadi mereka adalah private set-nya saya Iya lah Di backstage juga Si Pak Ramos ini mah ketawa-ketawa nih Dia marah Oh gitu? Itu berapa besar ya? Pas lagi galeri berapa ya? Gara-gara itu loh, gue pulang Oh, betul Ada yang jawab, di belakang Sampai jumpa ke tutup